Bangun pagi langsung sarapan Sebelum pergi mencari ikan Hati tergerak untuk ucapkan Salam pembuka Untuk kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrofil alamin Wassalatu wassalamu Ala asrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala ahlihi wasobbihi ajma'in Amma bakdu Ustad dan ustada para dewan juri Yang saya hormati Serta para jama'a yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Puja dan puji syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat Dan melimpahkan nikmatnya Salawat dan salam Semoga tetap tercurahkan kepada Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wassalam Serta pengikutnya yang setia Pada kesempatan yang Berbahagia ini Dalam ajang lomba Bilgacil bersama Fesnas BGMI 2023 Perkenalkan nama saya Syerita Syaila Akhrun Fianza Santri dari SD Islam Kreatif Mutiara Anak Soleh Akan menyampaikan sebuah cerama Dengan berjudul Bersihkan hati Siap beriman Nah teman-teman yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sering mendengar Ungkapan Anadoh patuh Minal iman Atau kebersihan Sebagian dari iman Makna diatas Mengandung makna Tahwa menjaga kebersihan Merupakan Bukti Atau buah keimanan Seorang muslim Nah teman-teman Tahu tidak Maka kebersihan itu Adalah sesuatu Mencintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Dijelaskan dalam hadis Yang direwatkan oleh At-Tirmidhi R.A Sesungguhnya Allah ta'ala Adalah baik Dan mencintai kebaikan Bersih Dan mencintai kebersihan Mulia Dan mencintai kemuliaan Tirmawan Dan mencintai kedirmawanan Maka Berikanlah halaman rumahmu Dan janganlah kamu Menyupai orang Yahudi Firman Allah Yang lain Menyatakan Dan bersihkanlah pakaianmu Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintah Nabi Muhammad S.A.W Untuk membersihkan pakaiannya Membersihkan pakaian Menurut ahli tafsir Adalah Membersihkan pakaian Dari segala naci Sekotoran Dan bersuci Dengan maksud Beribadah Hukumnya wajib Secara singkat Ayat ini Memerintah kita Agar Kita membersihkan diri Lingkungan Dari segala naci Sekotoran Sampah Dan lain-lain Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa jenis nih Bersih yang harus kita jaga Eits Tapi tunggu dulu Di sebelah syarita Sudah ada teman syarita nih Untuk membantu syarita Untuk menyampaikan Apa saja sih Jenis bersih yang harus kita jaga Yuk kita samperin Halo Nama saya Pinky Dan halo Nama saya Girda Kami berdua disini Ingin membantu Syarita nih Untuk menyampaikan Apa saja sih Jenis bersih yang harus kita jaga Ya gak Gira Iya Nah keburu lama-lama Yuk kita mulai Pertama Bersih diri Kebersihan dimuat dari diri sendiri Jika tidak menghadap Allah dalam salat Kita diharuskan dalam Keadaan suci dan bersih Teman-teman Oh benar sekali itu Nah sekarang giliran saya ya Kedua Bersih lingkungan Lingkungan yang bersih Ada lingkungan yang sehat Jika kita tidak menjaga lingkungan kita Maka lingkungan kita Akan mudah terjangkit penyakit teman-teman Nah lanjut Watumitul azimina toriki sodakoh Yang artinya Pemungu duri atau sampah di jalan Termasuk sedekah teman-teman Eh Pasti kalian capek Nah udah dulu ya Nah sekarang kalian boleh pulang Oke teman-teman Kita pamit dulu ya Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman Dadah Dadah Demikian Islam adalah Agama yang lurus Terang dan memberi tuntunan Kepada umatnya Dan rasakan betapa dekatnya Allah yang maha agung Lebih dekat daripada Detak jantung Demikian apa yang cerita sampaikan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Kebenaran datang dari Allah SWT Dan kekurangan berasal dari Diri cerita Akhir wakukulam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih